You are the one who made me fall in love You are the one who made me fall in love Hai, hai Miss Lopa, kembali lagi di channel Miss Cherrywiz Yap dir, kali ini Miss Kembali lagi menyapa kalian semua tepatnya masih dengan sesi rekomendasi drama Cina by Miss Cherrywiz Lebih tepatnya, di video kali ini Miss hadir dengan sebuah tema yang paling banyak kalian request Serta sering kalian DM di Instagram Miss Cherrywiz Yaitu 10 drama Cina terbaru 2023 yang bertema tentang CEO tampan kaya raya Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya Dalam sebuah drama Cina, pasti banyak sekali yang bercerita tentang kisah seorang bos atau CEO tampan dan kaya raya Tetapi memiliki sikap yang sangat dingin Pada awalnya, sikap serta temperamen para CEO muda dan tampan ini sangatlah cuek dan kadang acu-tacu Seperti halnya, kesepuluh drama Cina yang akan segera Miss Cherrywiz review ini Check it out 1. Hai Venus Nah Miss Lopa, di urutan pertama kita bertemu dengan drama Hai Venus Serta aktor tampan Joseph Zheng yang akan merankan karakter seorang direktur yang bernama Lu Zhao Seu Di sisi lain, ada seorang gadis cantik yang meramai Yishilen yang merupakan seorang dokter anak yang saat ini bekerja di sebuah klinik di sebuah desa terpencil Suatu hari terjadi sebuah kesalahpahaman, di mana laki-laki tersebut terjebak di desa tempat Yishilen bekerja Karena sebuah pertemuan yang tak terduga, pada awalnya Yishilen menganggap bahwasannya Lu Zhao Seu merupakan orang jahat yang datang ke desa mereka Padahal pada faktanya, dirinya merupakan seorang direktur rumah sakit Tetapi perlahan tapi pasti, saat ia mulai mengenal laki-laki tersebut Ia pun sadar ternyata laki-laki yang ia anggap selama ini merupakan orang yang jahat merupakan direktur barunya Karena ia sendiri pun ditunjuk sebagai asisten pribadinya Dan mulailah tumbuh benih-benih cinta di hati mereka 2. Romance Sweet Blind Master Nah, selanjutnya ada drama Romance Sweet Blind Master Yang merupakan sebuah sidrama juga bertemakan tentang kisah seorang CEO tampan dan kairaya Bercerita tentang sosok laki-laki yang terlihat sangat sempurna dengan wajah tampannya Serta kesuksesannya di usianya yang masih terbilang sangat muda Tetapi suatu hari, karena sebuah kecelakaan yang disengaja Ia pun harus kehilangan penglihatannya Laki-laki yang bernama Hao Ming ini akhirnya membutuhkan bantuan orang lain Untuk hal-hal yang sederhana seperti untuk memilihkan baju dan juga mandi Sampai suatu hari, ia pun bertunangan dengan seorang putri dari keluarga kaya raya Yang bernama Ruan Qingtian Dimana sebenarnya Qingtian pun menggantikan sang adik Mereka yang bertunangan tanpa saling tahu satu sama lain Serta tanpa saling cinta pada akhirnya harus tinggal serumah Karena Qingtian pun harus menjaga serta membantu kehidupan Hao Ming sehari-hari Tapi kehidupan mereka yang pada awalnya seperti seorang tuan dengan pembantunya Lama-kelamaan berubah menjadi benih-benih cinta 3. My Little Man Nah misal bahas selanjutnya drama My Little Man yang merupakan drama China yang saat ini paling banyak diperbincangkan para cerama lovers Terkhususnya para cerama lovers yang ada di Indonesia Banyak yang berpendapat bahasanya drama My Little Man merupakan drama yang sangat komplit Karena memiliki alur cerita yang sangat menegangkan tetapi diselipi dengan kisah romance yang tentunya bikin wapur Bercerita tentang seorang gadis segerhana yang sangat cantik dan baik hati yang bernama Sun Manning Dimana suatu hari ia pun memiliki pertemuan tak terduga dengan sosok gadis yang sangat mirip wajahnya dengan dirinya Gadis itu bernama Zhang Xinian Tetapi suatu hari karena Xinian telah meninggal Seorang laki-laki tempat yang misterius yang bernama Xin Zheng Salah menugah dan memaksa Sun Manning untuk menjadi tunangannya Dimana Xin Zheng merupakan sosok laki-laki yang terlihat sangat misterius Serta menyimpan berbagai rahasia yang tak terduga Walaupun kehidupan awal mereka kurang baik dan juga saling bermusuhan Tapi lama-kelamaan keduanya pun saling mengandalkan dan saling bekerja satu sama lain untuk membongkar rahasia-rahasia 4. Cute Bodyguard Dan selanjutnya ada drama Cute Bodyguard Yang merupakan drama yang dikenal dengan judul Indonesia-nya yakni Pengawal Imut Yang bisa kalian saksikan di aplikasi serta Youtubenya WTV Indonesia Bercerita tentang sosok gadis muda dan cantik yang bernama Xu Jing Jing Yang merupakan seorang gadis yang sangat ahli bela diri Bagaimana tidak karena ia merupakan putri dari seorang pebela diri yang sangat kuat Di sisi lain ada seorang laki-laki tempat dan kaya raya Serta merupakan pewaris sebuah perusahaan yang bernama Gu Rongyen Yang saat ini terus diikuti oleh orang-orang suruhan keluarganya Karena ia pun saat ini belum siap untuk mewarisi perusahaan keluarganya Kisah mereka dimulai saat suatu hari Jing Jing pun membantu Gu Rongyen untuk kabur dari orang-orang suruhan keluarganya Setelah Gu Rongyen melihat kemampuan belah diri yang sangat luar biasa yang ada pada sosok Jing Jing Ia pun menawarkan Jing Jing untuk menjadi pengawal pribadinya Bahkan ia pun berani membayar mahal untuk hal tersebut Sejak saat itu keduanya mulai saling mengenal dan mulai saling dekat Serta akhirnya saling jatuh cinta And next ada drama pacarku alien yang hadir dengan season keduanya Dimana drama ini juga merupakan drama yang berkisah tentang seorang CEO muda, tampan, dan kaya raya Sosok bos muda tersebut bernama Fang Leng Dimana guys pada season kedua ini bisa dibilang kalau kisah cinta diantara Fang Leng Dengan sosok alien cantik yang beramai Xiao Qi kembali dimulai dari awal Karena sebelumnya di planet tempat asalnya Ingatan serta memori Xiao Qi tentang kehidupan sebelumnya di bumi telah dihapuskan Termasuk memori-memori indahnya bersama Fang Leng Yang tertanam di memori Xiao Qi saat ini Sosok Fang Leng merupakan sosok laki-laki yang jahat yang harus ia hindari Tetapi guys yang namanya cinta serta perasaan tak dapat dibohongi Dimana dua orang ini pun terus terkain serta terus terhubung satu sama lain Mereka pun terus bertemu dan akhirnya mulai mengenal satu sama lain dari awal kembali Percintaan keduanya terbilang sangat komplit Karena selain romantis tak jarang keduanya sering sekali bertengkar satu sama lain 6. Healing Food, Healing Love FYI guys, selain dikenal dengan judul Healing Food, Healing Love Drama ini juga dikenal dengan judul lain yakni Delicious Love Bercerita tentang sosok wanita yang bernama Zheng Ying Yang merupakan seorang editor di sebuah majalah makanan yang ternama Yang mana suatu hari ia pun mabuk-mabukan akibat pernikahannya gagal Saat itu ia pun diselamatkan oleh sosok laki-laki yang bernama Zheng Dao Yang berprofesi sebagai seorang ahli makanan yang baru kembali dari Italia Karena pada malam itu keadaan sening mabuk berat Maka terjadi sebuah kesalahpahaman di antara dia dengan laki-laki tersebut Yang menyebabkan kecanggungan serta pertengkaran di antara keduanya pada awalnya Apalagi sejak kejadian malam itu keduanya seperti terikat satu sama lain Karena keduanya sering bertemu Entah itu karena suatu kebetulan ataupun terkait dengan masalah pekerjaan Dan suatu hari betapa kagetnya Zheng Ying saat tahu bahwasannya Ternyata sosok Zheng Dao merupakan bos barunya atau CEO baru di tempat ia bekerja 7. Almost Lover Almost Lover bercerita tentang kisah wanita yang bernama He Xiaoren Dengan sosok pria yang bernama Xiao Shang-Chi yang merupakan sahabat sejak sekolah sampai mereka kuliah Tetapi guys ternyata selama ini diam-diam Xiaoren menyukai Shang-Chi Tapi laki-laki itu tak pernah menganggapnya lebih dari sahabat Karena saat ini ia sibuk mengejar cinta seorang wanita yang beramah Fei-er Yang pada faktanya hanya memanfaatkannya saja Dan suatu malam, tepatnya pada malam saat kelulusan kuliah Terjadi hal yang menyebabkan persahabatan keduanya mulai renggang dan hancur Bahkan sampai gadis itu pergi dari Shanghai dan berusaha untuk melupakan masa lalunya Xiaoren merasa bahwasannya persahabatannya dengan Shang-Chi Bahkan perasaan cintanya selama ini tak pernah berharga Serta ia pun terus berusaha untuk membuang ingatan tersebut Kisah dimulai setelah 3 tahun berlalu dan kini Xiaoren telah menjadi seorang penyiar radio Dan ia pun kembali bertemu dengan sosok Shang-Chi yang pernah ia cintai 8. X-Wipe Stop Nah guys, selanjutnya ada drama X-Wipe Stop yang juga merupakan si drama yang harus segera kalian saksikan Karena drama ini juga menceritakan tentang kisah seorang CEO atau bos tampan yang pada awalnya sangat cuek Lebih tepatnya, sosok pria tampan tersebut merupakan seorang konglomerat yang bernama Nanfang Yang saat ini menikah dengan seorang gadis biasa, tepatnya gadis desa yang bernama Xiaoyan Sebenarnya ia menikahi gadis tersebut karena terpaksa Karena sebenarnya ia telah mempunyai kegasi yang sangat ia cintai Maka dari itu, kehidupan pernikahan mereka sangatlah tidak bahagia Apalagi, Xiaoyan pun sering merasa menderita karena ia selalu dipojokkan dari berbagai hal Tak hanya dari suaminya, tetapi keluarga suaminya pun juga ikut menyudutkannya Sehingga ia pun sangat-sangat menderita dan suatu hari memutuskan untuk meninggalkan Nanfang suaminya Berlahan-lahan, Nanfang pun mulai menyesal serta sadar bahwasannya ternyata ia tidak bisa hidup tanpa sosok Xiaoyan So guys, kira-kira apakah sang istri akan kembali? 9. Jaspiens Nah guys, selanjutnya ada juga drama Jaspiens Yang juga merupakan drama yang bercerita tentang kisah seorang bos atau CEO tampan dan kaya raya Nah guys, drama Jaspiens dikenal dengan judul Indonesianya yakni Tunangan Palsu Dimana bercerita tentang kisah pria sempurna yang merupakan anak konglomerat yakni Suyu Yang menolak untuk bertunangan dengan sosok wanita cantik bernama Gu Man Man yang merupakan seorang putri dari keluarga Gu yang kaya raya Suatu hari saat sang kakek sakit parah, ia pun meminta sang cucu untuk menemukan Gu Man Man yang saat ini tengah menghilang Suyu pun sangat kebingungan mencari keberadaan tunangannya tersebut Sampai suatu hari, ternyata ada sosok wanita yang memiliki wajah serta paras yang sangat mirip dengan sosok Gu Man Man Bedanya hanya dari segi penampilan saja yang terlihat sangat berbeda Karena wajahnya yang sangat mirip pada akhirnya, Suyu meminta Xiaomai untuk menjadi tunangannya sementara untuk menenangkan kondisi sang kakek Dan sejak saat itulah keduanya mulai saling jatuh cinta satu sama lain 10. Time to Fall in Love And for the last, untuk pembahasan kita kali ini tentang drama China yang berkisah tentang kisah seorang CEO tampan kaya raya Di tempat yang berdrama China yang juga sangat populer yakni Time to Fall in Love Bercerita tentang seorang gadis cantik dan baik hati yang bernama Suyansi yang diancam Serta disuruh oleh saudari kembarga yang bernama He Jin Si untuk menggantikan posisinya untuk melakukan hubungan kontrak Dengan seorang presidir tampan dan kaya raya yang bernama Gu Xicheng Yan Si terpaksa menerima tawaran tersebut demi sang nenek yang saat ini sedang sakit parah Di lain sisi, Gu Xicheng yang merupakan pria yang tampak sangat sempurna dengan wajah yang tampan Serta karirnya yang sangat sukses sebagai seorang CEO muda Sebenarnya tak sulit baginya untuk menemukan wanita manapun yang ia inginkan Tetapi sayangnya saat ini ia pun belum memiliki minat untuk mencari kekasih Tetapi karena tuntutan keluarga yang sangat ia cintai serta sangat ia sayangi dan juga demi membahagiakan mereka Ia pun terpaksa menyetujuinya Nah misal apa itu tadi 10 drama China terbaru 2023 yang harus kalian tonton Yang bercerita tentang kisah seorang CEO muda tampan dan kaya raya Dimana dir, persona ke 10 bos muda ini pasti sukses membius kalian semua ketika menyaksikan ke 10 drama China ini So tunggu apa lagi? Nonton sekarang juga ya And yup, sampai disini dulu video kita kali ini Jangan lupa like video ini kalau kalian suka and dislike kalau kalian tidak suka Tekan juga tombol lonceng serta tombol subscribe di bawah ini Supaya kalian bisa terus update video-video terbaru dari Mystery Wish And yup, sampai bertemu lagi di video selanjutnya See you next time, bye Sub indo by broth3rmax